Hai, Halo Youtube, hanya ingin sedikit bercerita tentang peninjauan channel oleh Youtube setelah channel mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, sebelum akhirnya disetujui monetisasi. Channel ini hanya perlu waktu 3 hari ditinjau oleh Youtube dan akhirnya dimonetisasi. Saksikan terus videonya. Saksikan terus videonya. Saksikan terus videonya. Apalagi, jika kita telah berjuang dalam waktu yang lama dengan segenap daya dan upaya, seperti channel ini. Channel ini memerlukan waktu 2 tahun dan 2 bulan untuk berhasil mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Kenapa channel ini begitu lama mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang Kalian bisa menyaksikannya pada link video di atas ini Channel ini berhasil mencapai 1000 subs dan 4000 jam tayang pada 9 Mei 2020 Dan akhirnya, hanya 3 hari setelah itu, tanggal 12 Mei 2020 Channel ini telah disetujui monetisasi oleh Youtube Channel ini hanya ditinjau oleh Youtube dalam waktu 3 hari Waktu yang menurut saya relatif singkat dan cepat Karena menurut Youtube, waktu ideal yang dibutuhkan untuk meninjau channel sebelum dimonetisasi adalah 1 bulan Bisa lebih apabila Pertama, terdapat banyak sekali antrian Kedua, ada gangguan sistem pada Youtube Yang ketiga, terbatasnya jumlah peninjau saat itu Yang keempat, keadaan force mayor misalnya seperti pada saat pandemi COVID-19 kali ini Yang kelima adalah adanya perbedaan pendapat diantara para peninjau Youtube terhadap channel kita Sehingga mereka harus berdiskusi dalam waktu yang relatif lama Berikut ini adalah 5 hal yang membuat channel ini begitu cepat disetujui oleh Youtube Hanya dalam waktu 3 hari Yang pertama, video orisinil Asli, original, buatan sendiri Bukan re-uploader Dengan video buatan sendiri, orisinil dan asli inilah yang dikehendaki oleh Youtube Sehingga pada saat peninjauan, channel kita tidak akan menemui banyak masalah Yang kedua, menggunakan musik atau latar berrekam musik atau back sound yang no copyright Bebas hak cipta atau gratis Dengan menggunakan musik gratis ini, no copyright atau bebas hak cipta Maka video-video kita tidak akan menemui masalah Akan ditinjau dengan cepat oleh Youtube dan disetujui Kita tidak akan mendapatkan teguran hak cipta oleh Youtube Channel kita akan menghadapi masalah yang cukup besar jika kita sampai melanggar hak cipta Yang ketiga adalah mematuhi pedoman komunitas Youtube Dalam video kita, jangan sampai ada unsur pornografi Kekerasan Kebencian Peniruan Ancaman Pelanggaran keselamatan anak Serta pelanggaran hak cipta Kita harus menghindari hal-hal itu Dan mematuhi pedoman komunitas Youtube Agar channel kita pada saat peninjauan dengan cepat disetujui oleh Youtube Yang keempat adalah jangan spam Baik kita maupun orang yang berkomentar di channel kita Jangan ada spam Termasuk di dalamnya adalah sub4sub Hindarilah sub4sub Biarlah channel ini tumbuh apa adanya Karena ada kemungkinan jika kita sub4sub Channel kita akan menemui masalah pada saat peninjauan channel Dan yang kelima adalah Tetaplah rutin mengupload video Dengan rutin mengupload video Maka Youtube akan yakin Bahwa channel kita masih aktif Masih hidup Dan masih dikelola dengan baik Semakin rutin kita mengupload video Dengan frekuensi yang tinggi itu akan lebih baik lagi Demikianlah 5 hal yang menyebabkan Channel ini bisa dengan cepat ditinjau oleh Youtube Dan disetujui monetisasi Silahkan memberikan komentar kalian Terima kasih telah menyaksikan video ini Semoga bermanfaat dan Jangan lupa subscribe Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!